Intro Hai semuanya, Balemovie disini. Di video kali ini, kita kembali akan melanjutkan drama Yokeman, part yang ketiga. Buat teman-teman yang belum menonton part yang sebelumnya, Mimin saranin buat nonton part yang sebelumnya dulu ya, supaya kalian bisa lebih mengerti alur ceritanya. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Part kedua sebelumnya, diakhiri dengan keadaan Jim yang terluka akibat tombak yang menancap di dadanya. Ternyata Jim belum meninggal. Ia kemudian menarik tombak itu dari dadanya. Sementara polisi yang kembali untuk melihat keadaan Jim, hanya bisa menemukan HP-nya yang tergeletak di sana. Sampai pada pagi hari, Jim masih lemah tak berdaya. Dengan keadaan luka di dadanya, Jim berjalan tertatih-tatih menuju apartemennya. Di tengah perjalanan, Jim bertemu dengan Stan. Ia pun meminta Stan untuk menelpon Grace dan meminta pertolongan. Grace lantas mengirimkan alamatnya dan meminta Stan untuk mengantarkan Jim ke tempatnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan fakta tentang alien yang berada di dalam tubuh suami Michelle. Ternyata alien itu berhabitat di sebuah danau besar yang berada di tengah kota. Itulah mengapa suami Michelle kerap menyelam dan menetap di sana. Kembali kepada Jim yang akhirnya dibawa ke laboratorium milik Grace. Di sana, Jim mendapatkan pengobatan untuk lukanya. Ternyata di laboratorium itu, tidak hanya Grace, tapi juga beberapa ilmuwan lainnya yang juga meneliti tentang alien. Grace dan ilmuwan di sana mengobati luka di dada Jim sembari meneliti beberapa hal di tubuh Jim saat terpisah dari Yolk. Dari penelitian itu, Grace menyimpulkan bahwa Yolk masih hidup dan ternyata kanker di tubuh Jim masih ada. Bahkan setelah kepergian Yolk, penyebaran kanker itu semakin ganas. Jim cukup kecewa karena saat itu Yolk pernah berkata bahwa ia akan menyembuhkan dirinya dari kanker jika Yolk diizinkan hidup di dalam tubuh Jim. Terlebih lagi, sebelumnya Yolk meninggalkan Jim sendirian dalam keadaan sekarat. Setelah itu, tubuh Jim perlahan-lahan mulai memburuk. Seperti contohnya, separuh wajah dan tangannya yang terlihat mengerikan. Di tempat lainnya, terlihat Yolk yang muncul, tepatnya di toilet apartemen Jim. Namun karena tak merasakan Jim di sana, ia akhirnya pergi. Di waktu yang sama, Grace terlihat menelpon HP Jim yang ternyata dipegang oleh pihak kepolisian. Kemudian Grace pun mematikan telpon tersebut. Setelah itu, laboratorium Grace terasa cukup aneh. Pipa-pipa di sana mulai mengeluarkan gas yang cukup banyak. Grace pun mencoba berbagai cara untuk menghentikan hal tersebut. Tadi duga, Yolk keluar dari pipa tersebut. Yolk pun menyerang Grace dengan cepat. Beruntung Grace berhasil menangkap Yolk dengan menggunakan alatnya yang berada di laboratorium. Kemudian Grace menyimpan Yolk di dalam sebuah wadah. Keadaan Yolk saat itu sangat lemah. Ia membutuhkan Jim secepatnya agar bisa terus hidup. Melihat Yolk yang terbangun, Grace langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Di tempat lainnya, Jim terlihat sangat frustasi melihat wajah dan tangannya yang menjadi semakin mengerikan. Ia pun bertemu dengan Nina. Tentu saja Jim berusaha menghindar karena tak ingin Nina melihat wajahnya yang sangat mengerikan. Namun Nina terus mengejar Jim. Nina lalu melihat luka yang berada di tangan Jim yang disebabkan karena melindungi dirinya dahulu. Lalu Nina pun memeluknya. Kesokan harinya, Jim bangun lebih dulu dari Nina. Saat sedang di toilet, Jim kembali menatap wajahnya yang semakin rusak. Serta perubahan pada sebelah matanya yang sepenuhnya hitam. Lalu Jim pun pergi dengan meninggalkan pesan untuk Nina. Jim ternyata pergi ke laboratorium. Di sana, Jim melihat sebuah video dokumenter yang berisikan bukti tentang adanya alien yang telah menguasai tubuh manusia. Alien itu merasuki tubuh seorang dokter yang kemudian menghancurkan keluarganya. Di sisi lain, Nina terbangun dan langsung mencari Jim di apartemennya. Di sana ia tak menemukan Jim dan hanya menemukan Stan. Melihat Nina yang khawatir, Stan pun mengajak Nina untuk pergi mencari Jim ke laboratorium. Kembali kepada Jim yang memasuki laboratorium. Di dalam sana, Jim melihat Yolk yang berada di dalam sebuah tabung. Sejujurnya, Jim masih sangat marah kepada Yolk yang telah meninggalkan dirinya saat itu. Yolk berkata bahwa ia semakin lemah jika terus berpisah dari tubuh Jim. Lalu Jim berkata bahwa Yolk telah berbohong kepadanya tentang kanker yang dideritanya. Yolk pun menjawab bahwa ia telah berusaha semampunya untuk menghambat penyebaran kanker tersebut. Dan jika Yolk nekat menghancurkan sel kanker itu, ia juga akan hancur seketika. Jim yang telah diliputi amarah lantas menyetrum tubuh Yolk dengan alat ditabung tersebut. Kemudian Grace datang untuk menenangkan Jim. Bagaimanapun juga, mereka masih membutuhkan keberadaan Yolk. Ia pun mengajak Jim untuk keluar dan menenangkan diri sebentar. Di sana, Grace pun menceritakan awal mula ketertarikannya kepada alien. Seorang dokter yang dikuasai oleh alien sebelumnya, tak lain dan tak bukan adalah ayah kandung dari Grace. Setelah membunuh ibunya, ayah Grace kabur dan tak pernah bisa ditemukan sampai sekarang. Setelah itu, Stan dan Nina sampai di laboratorium. Mereka berdua melihat Yolk di sana. Stan memberitahu Nina bahwa Yolk adalah alien yang sebelumnya ada di tubuh Jim. Yolk meyakinkan kepada Stan dan Nina bahwa ia dan Jim tak bisa dipisahkan seperti itu. Karena hal itu akan membuat mereka mati. Jadi ia meminta mereka untuk meyakinkan Jim demi kebaikan semuanya. Kembali kepada Grace dan Jim yang berada di luar. Grace menunjukkan sebuah alat kepada Jim. Ia berkata, dengan alat itu mereka akan bisa mengendalikan Yolk di dalam tubuh Jim. Jadi, Yolk tidak akan bisa menguasai tubuh Jim sepenuhnya tanpa perintah dari Jim. Ia meyakinkan Jim agar keduanya masih bisa disatukan kembali. Jim dan Grace pun kembali ke laboratorium. Di sana mereka bertemu dengan Nina dan Stan. Sebelum bersatu, Jim kembali mengingatkan kepada Yolk bahwa ia tak boleh menguasai Jim tanpa izin darinya. Lalu Nina memasukkan alat yang diberikan oleh Grace sebelumnya ke dalam tubuh Jim. Baru setelah itu, Jim memasukkan tubuh Yolk secara perlahan. Di waktu yang sama, terlihat Michelle dan dua anak buahnya yang datang ke laboratorium. Michelle memasuki laboratorium tepatnya di ruangan para peneliti. Tanpa basa-basi, Michelle dan kedua anak buahnya membunuh semua peneliti di sana. Grace kemudian datang ke ruangan itu lengkap dengan senjatanya. Ia pun menembak Michelle dan kedua anak buahnya dengan menggunakan pistol. Michelle dan anak buahnya tak bisa dikalahkan dengan begitu saja. Mereka kembali bangkit dan menyerang Grace. Di sini, Grace menunjukkan kemampuan bela dirinya yang cukup luar biasa. Grace menunjukkan kemampuan bela dirinya yang luar biasa. Kemudian kedua anak buah Michelle menyerang Grace secara bersamaan. Kembali kepada Jim yang sudah memasukkan Yolk ke dalam tubuhnya. Namun, untuk mengaktifkan kekuatannya itu, Yolk masih membutuhkan waktu. Seiring berjalannya waktu, terusakan di wajah Jim juga perlahan menghilang. Kemudian Michelle tiba-tiba datang dan menyerang Nina. Jim pun menyelamatkannya meski tanpa kekuatan dari Yolk. Ia menggunakan kekuatan bela diri untuk menahan semua serangan dari Michelle. Stan dan Nina membantu Jim dengan melilit leher Michelle menggunakan kabel listrik dan langsung menyetrum tubuhnya. Sementara di sisi lain, Grace telah tersudutkan oleh anak buah Michelle. Beruntung Jim tiba di waktu yang tepat dan menyelamatkan Grace. Jim masih belum bisa menggunakan kekuatan Yolk karena masih dalam proses penyesuaian. Dan tepat saat 100 persen, Yolk memakan alien di dalam tubuh anak buah Michelle dengan lahap. Sementara di ruangan lainnya, di mana terdapat Stan dan Nina, Michelle ternyata telah sadar. Stan dan Nina pun memilih-milih senjata di laboratorium untuk melawan Michelle. Stan memukul Michelle menggunakan kursi berkali-kali, namun ia tak kunjung berhasil. Namun saat giliran Nina, ia hanya memukul satu kali, Michelle langsung tak sadarkan diri. Mereka pun mempunyai ide untuk menutup duri di tangan Michelle dengan menggunakan lakban. Kemudian Jim dan Grace pun datang ke ruangan tersebut. Nina melihat ada yang aneh dari Jim. Dan ia langsung tahu bahwa Jim saat itu sedang dikuasai oleh Yolk. Grace menggunakan alat sebelumnya untuk mengontrol Yolk kembali. Namun alat itu malah error. Bagaimana tidak Yolk membuat Jim mengeluarkan alat tersebut dari dalam tubuhnya. Jadi alat itu sama sekali tidak berfungsi. Grace berusaha menggunakan senjatanya, namun Yolk sudah terlalu kuat. Ia pun mencekik Grace dan berniat untuk menusuknya. Stan dan Nina yang melihat hal itu berusaha menahan dan menyadarkan Jim kembali. Bahkan tangan Nina juga terluka akibat senjata dari Jim. Nina pun berkata kepada Jim untuk sadar. Ketika melihat Nina dan mendengarnya berkata seperti itu, Jim pun berhasil sadar kembali. Saat sadar, Jim terkejut melihat luka di tangan Nina. Namun Nina menyakinkan Jim bahwa ia tidak apa-apa. Jim pun kembali mengeluarkan Yolk dari tubuhnya. Yolk berkata bahwa ia melihat keyakinan dari teman-teman Jim yang akhirnya membantu untuk menyadarkannya kembali. Dengan itu, Yolk pun tersadar dan tersentuh. Itu akhirnya menjadi awal bagi pertemanan Jim dan Yolk. Yolk kemudian memberitahu Jim bahwa Michelle telah sadar. Keduanya pun kembali bersatu untuk mengalahkan Michelle. Dengan senjatanya, Jim pun akhirnya berhasil menyerang Michelle dengan berkali-kali di seluruh tubuhnya. Serangan terakhir dari Jim adalah menusuk leher Michelle hingga ia pun tewas. Jim kemudian mengambil bagian alien dari tubuh Michelle dan membiarkan Yolk memakannya. Dari alien di tubuh Michelle, Yolk dapat merasakan bahwa alien itu sudah datang ke bumi dan berada di sekitar mereka. Film diakhiri dengan diperlihatkan keadaan di dalam danau. Dimana di sana terdapat suami Michelle dan alien yang sangat besar. Dan part ketiga pun akhirnya selesai. Part selanjutnya akan menjadi part yang terakhir untuk drama Yolkmen ini ya guys. So jangan lupa untuk pantengin terus channel Balemovie ya. Sampai jumpa, bye! Bye!